1, 2, 3, FUNK IT! Kalo kalian belum tau produknya Kimuse atau I Kimuse Ini tuh dia produk dari Cina Kayak sejenis Focalure sama Seis Lady gitu Dan juga produknya Kimuse Ini tuh dia harganya terjangkau banget Cocok banget buat kalian yang lagi nyari makeup Murah dan kualitasnya tuh oke Kalo kalian mau tau produknya Kimuse ini bisa dapetin Dimana kalian bisa langsung aja klik linknya Di description box, aku udah taruh linknya Oh ya by the way, hari ini tuh aku pengen bikin Makeup looknya tuh yang lebih berwarna Terus dia lebih baut gitu So kalo kalian mau tau gimana aku dapetin look ini Just keep on watching Pertama aku mau pake primer karena Kimuse itu Kemarin waktu aku liatnya gak ada primer Jadi sekarang aku mau pake primer dari Studio Tropic, ini original priming waternya Yang for normal to oily skin Next aku mau pake foundation Dari Kimuse pastinya Ini namanya Kimuse Mineral Match 2 in 1 foundation plus contour Terus katanya dia ada kandungan SPF 45 dan dia tuh katanya Waterproof, ini aku pake yang nomor 03 Classic Beige, sebenernya aku sih Belom liat, ini tuh dia warnanya Kayak gimana Jadi bentuk foundationnya tuh kayak gini dan dia tuh gak ada pumpnya Ya kalo dibuka dia diputerin loh Oh terus di dalamnya ini Kayu bisa lihat sendiri kan ini aku belum pernah pake sama sekali Ini aku pertama kali nyoba, jadi kita nyoba bareng-bareng apakah ini tuh bagus atau engga Kalo bentuk foundation yang kayak gini aku sih kurang suka ya Soalnya kalo waktu di apply tuh ribet gitu loh Tungguan gini tuh lakuknya tumpah Kalo ada pumpnya kan jadi lebih gampang gitu apply-nya Ini shade nomor 03 Classic Beige Ini undertone-nya sih kuning ya Semoga aja cocok di aku Kalian-kalian bisa liat, ini kalo di tangan aku dia warnanya masuk sih Cocok-cocok aja Aku bakalan selesain dulu di sebah muka aku foundationnya Kayak yang kalian bisa liat, ini yang disebelah sini kan aku tuh udah pake foundationnya Kalo dibandingin yang disebelahnya yang belum pake foundation Ini tuh dia lebih glowing gitu Buat hasil dari foundation ini menurut aku dia tuh hasil natural banget Dia gak keliatan cakey sama sekali Kalo kalian mau pake foundation ini buat kayak daily gitu Ini cocok banget sih Karena dia tuh hasil foundationnya tuh natural Kayak yang kalian bisa liat sendiri Ini tuh bekas jerawat aku masih keliatan Dan yang paling penting Kayak yang kalian tau kalo aku nyobain base makeup Pasti aku selalu bilang kalo di bagian hidung aku itu Kadang ada produk yang bikin dia tuh malah bikin kulit kering itu makin ngelotok Kalian bisa lihat sendiri ini gak ada kulit kering yang keangkat kan Sekarang aku mau nyelesain dulu foundationnya di sebelah kiri Next aku mau pake concealer dari Kimusee Ini namanya Fresh Creamy Concealer Yang nomor 01 Medium Jadi dia tuh bentuknya kayak gini Ini tuh dia mirip banget sama concealer NARS Apalagi tulisan fontnya ini tuh mirip banget tuh By the way ini tuh baru pertama kali aku nyobain semua produknya Kimusee Sebelumnya itu aku belum pernah sama sekali Jadi buat di video ini aku bakal ngasih opini aku tentang makeup Kimusee itu bagus atau enggak sih di kuit aku Ini buat nomor 01 Medium Beige Buat undertone-nya sih aku suka banget Ini tuh kayak warm yellow gitu Cocok banget buat kita yang kulitnya Indonesia Karena kan sebagian besar kulit Indonesia tuh dia undertone-nya yellow Tapi biasanya sih kalo warna yang kayak gini agak terang Itu cocoknya di aku buat nge-highlight muka Jadi aku bakal pake concealer ini buat nge-highlight muka aku Kayak biasa aku bakal taro di bawah mata, hidung, terus di dagu, di jidat juga Oh ya tadi aku lupa bilang Ini tuh dia teksturnya creamy Ini tuh dia concealer-nya agak kentel gitu loh Kalo kalian blend pake jari pasti kerasa Dan buat coveragenya ini tuh dia ada banget Kalian bisa sendirikannya coveragenya Dark circle aku tuh udah gak keliatan lagi Jadi kalo kalian pake concealer ini yang warnanya sama kayak kulit kalian Kalian bisa pake buat daily, kayak mau makeup-makeup look Kalian bisa nutupin dark circle, bekas jerawat Ini concealer-nya lumayan banget loh Tuh, gampang banget di blendnya Creamy banget sesuai namanya, creamy concealer Ini concealer-nya aku suka banget sih Padahal ini aku baru pertama kali nyoba Karena dia tuh hasilnya emang bagus banget tuh Dia gampang di blend, terus dia coveragenya juga lumayan Dan hasilnya tuh bukan yang matte, hasilnya tuh glowing Kayak yang kalian bisa liat sendiri tuh glowing kan Sebenernya buat di video kali ini tuh aku belum tau mau bikin makeup look yang kayak gimana Jadi ntar kita liat aja hasilnya tuh kayak gimana Ini hasil dari foundation dan concealer-nya Kimusei Kalian bisa liat kan ini tuh bagus Dan kalo di relive, ini tuh dia hasilnya di kulit aku gak keiki sama sekali Biar kalian bisa liat secara jelas, aku bakalan zoom muka aku Jadi kalian bisa liat hasil dari foundation dan concealer-nya itu sebagus itu Next, aku mau pake bedak Sebenernya Kimusei waktu aku liat di toko-nya di Shopee, mereka ada bedak Tapi waktu aku mau check out gak bisa Karena katanya tuh dia gak ada pengirimannya gitu loh Jadinya aku gak jadi ambil powder-nya Jadi buat bedaknya, aku mau pake remote stay matte Ini dia transparan, gak ada warnanya Buat apply-nya aku bakalan pake powder brush Dan aku apply aja kayak biasa ke seluruh muka Kalian bisa liat sendiri, ini yang belum diset pake bedak Dan ini tuh yang udah Walaupun hasilnya tuh gak se-glowy-nya tadi Tapi dia masih ada efek glowy-nya gitu loh, liat tuh kan Oke ini aku udah selesai pake bedak Kayaknya di kamera ini keliatannya putih banget ya Tapi kalo di relive ini gak, kok ini sama sekali gak keliatan putih banget Masih normal Buat alisnya aku mau pake I. Kimusei Brow One Step Brow Gel Jadi dia tuh bentuknya kayak gini Kayak packaging lipstick gitu Nah jadi di dalam satu kotaknya ini Kalian udah dapetin produknya Dan juga ada applicator-nya Ini applicator-nya tuh dia bentuknya angled brush kayak gini Terus di bawahnya ada sebulinya Jadi kalo kalian mau nyobain produk ini Kalian gak usah bingung Ntar apply-nya pake apa ya Karena di dalam satu kotaknya udah dapetin applicator-nya By the way ini aku pake yang warna black brown Ini buat warnanya dia warna coklat tua Terus ada agak abu-abu hitamnya gitu Kalian bisa liat sendiri Buat apply-nya aku mau pake angled brush-nya aja Ini warnanya cocok banget sih di aku Aku suka banget sama warnanya Tuh kalo misalnya sendiri kan Ini aku suka banget nih sama produk ini Kayaknya dari tadi aku nyobain produknya Kimusei Ya rata-rata aku suka ya Tapi ini tuh beneran ini aku baru pertama kali nyoba Dan aku suka banget sama produknya Kayak cocok gitu loh Sekarang aku mau nyelesain dulu alis yang disebelahnya Ntar aku bakal balik lagi Jadi ini dia hasilnya Ini aku suka banget sih hasil alisnya Liat tuh kan Next aku mau pake eyeshadow Disini aku ada 4 eyeshadow palette dari IK Kimusei Liat tuh Oh iya by the way kalian mau gak kalo misalnya aku bikin review tentang eyeshadow palette ini Kalian maunya aku review eyeshadow palette-nya tuh satu-satu Atau sekaligus 4 kayak gini Kalo misalnya kalo kalian maunya aku tuh bikin reviewnya dipisah-pisah Berarti setiap eyeshadow palette ini aku bikin videonya terpisah Kalian tinggal komen aja di bawah Karena di video ini aku khususin cuma buat bikin tutorialnya Jadi aku gak terlalu banyak buat ngomongin tentang eyeshadow palette-nya ini Soalnya ntar takutnya durasi video ini kelamaan Pertama ini yang warna pink kayak gini Oh di dalamnya nih ada kertas mikanya nih Dalamnya kayak gini Dia ada kacanya dong Nih liat tuh Ini kualitas kacanya jernih banget Oh iya kalo kalian mau tau harga produknya Ntar aku bakal taro di description box harganya Jadi kalian jangan lupa cek Ini warna dari eyeshadow palette-nya Kalian bisa liat gak? Ini tuh dia ada glitter bintangnya gitu Ini unik banget sih Aku baru pertama kali liat eyeshadow yang kayak gini Tuh jadi dia ada bintang sama glitternya gitu loh Disini kan dia ada primernya Jadi kayaknya ini tuh dia guna primernya Buat nempelin yang jenis glitter yang kayak gini Kayaknya buat eye look-nya aku bakalan pake bintang-bintangnya kayak gini Soalnya ini lucu banget Next ini yang sunset palette Dan kalo dibuka dia juga ada plastik mikanya Dan liat dong Ini eyeshadow-nya cocok banget sih buat dipake daily Kayak warm tone gitu Liat ini sunset banget vibes-nya Yang ketiga ini IQ Muse marble eyeshadow palette Di dalamnya ini warnanya juga bagus banget tuh Ini eyeshadow IQ Muse yang keempat Namanya Desert Star Palette Ini cocok banget sih buat kalian yang suka pake warna-warna eyeshadow-nya Smoky eyes gitu Dan juga ini dia ada dapetin applicator-nya Ini tuh applicator-nya bukan yang brush Ini tuh yang kayak sponge gitu Semua eyeshadow palette-nya IQ Muse itu dia ada kacanya Jadi kalo kalian mau bawa buat traveling Ini pas banget Kalian gak perlu ribet-ribet buat bawa kaca yang terpisah nih Dan yang paling penting Ini tuh kualitas kacanya tuh bukan yang kaleng-kaleng Ini jernih banget sih kacanya By the way aku mau ngasih tau tentang semua harga produknya IQ Muse atau Kim Muse Itu dia affordable banget Cocok banget buat kalian yang masih pelajar Pokoknya harganya tuh murah-murah banget deh Kalo kalian mau liat produknya lebih detail Kalian bisa langsung aja klik linknya di description box Sekarang aku bakalan taro link toko-nya Sebenernya aku bingung sih mau bikin eyeshadow-nya tuh kayak gimana Warna pink atau warna orange Atau bikin Smoky eyes ya Sumpah aku bingung banget Oke deh aku mau pake warna transisi dulu Warna transisinya aku pake dari IQ Muse yang Sunset Eyeshadow Palette Aku bakalan pake warna ini sama ini aku campurin Dan aku bakalan apply di bagian crease-nya aja Lanjut aku mau pake warna ini Warna wine burgundy Wah gila ini warnanya pigment Ini padahal aku gak pake jari loh Aku cuma pake brush aja warnanya udah keluar banget Buatnya shadow-nya aku bikin kayak gini Terus tadi aku iseng-iseng buat nambahin Mau nyoba-nyoba warna yang mana yang aku mau pake Buat di bagian depannya Aku mau pake warna shimmer ini Pake jari Oh my god ini dia creamy banget Aku taro di bagian depan Oh liat dong Tuh liat Warnanya langsung keluar Biar kalian lebih jelas lagi Ini aku zoom matanya Biar kalian bisa liat eyeshadow Terus yang kedua Aku mau pake warna yang ini Puta eyeshadow bawahnya Aku mau nyampurin Tiga warna ini dulu Ini aku campurin Next pake warna kuning ini Aku taro di bawah juga Tapi cuman yang di bagian warnanya ini aja Biar ada efek gradasi gitu Tuh kan bisa sendiri kan Ini ada gradasinya Dari kuning ke oran Gak banget sih Next buat yang di inner corners Aku mau pake yang ini Terakhir aku mau pake ini Glitter bintang gitu Pertama aku bakal apply primernya dulu Biar glitternya tuh nempel Buat eyeshadow-nya aku bikin kayak gini Ini sebenernya aku gak tau sih looknya apa Tapi yaudah campur-campurin aja warnanya Next aku mau pake eyeliner Ini kimusnya tattoo All day waterproof Liquid eyeliner Yang warnanya hitam Buat packagingnya Ini tuh dia kayak mirip-mirip Kat Von D gitu loh Kayak biasa aku bikin eyeliner Bentuknya wing Buat eyeliner kimusnya Dia gak ada yang spesial Biasa aja eyelinernya Cuman waktu aku pake yang di bagian depan sini Yang ada eyeshadow shimmernya Dia tuh warnanya agak susah keluar gitu loh Gak sehitam yang kayak di eyeshadow matte nya Tapi yang paling aku suka itu Dia ujungnya tuh lancip banget tuh Kalian bisa liat kan Jadi kalo mau bikin winged liner tuh gampang banget Bisa tipis banget tuh liat Jadi jenis brush eyeliner yang kayak gini tuh cocok banget buat kalian yang pemula yang lagi pengen belajar bikin winged liner Aku menyelesain dulu mata sebelahnya Baru abis itu aku pake bulu mata Biar tampilannya tuh lebih cetar Buat eye looknya ini aku udah selesai By the way tadi aku pake bulu mata dari The W Lashes Ini yang paling aku suka banget Yang serinya yang Sierra Karena yang seri Sierra ini cocok banget di mata aku Kayak bikin mata lebih terbuka gitu loh Lanjut aku mau pake blush Disini aku punya dua warna Ada yang 4016 dan 4013 Buat packagingnya ini tuh blushnya mirip banget sama packagingnya Nars Ini yang shade 406 Di dalamnya ada plastik mica Dan yang ini shade 4013 Ini kalo di relive warnanya tuh mirip banget Tapi kalo digambar tokonya yang satu itu agak lebih ke peach gitu Buat blushnya aku mau pake yang nomor 4016 Dan kayak biasa aku apply di seluruh pipi Oh my god Tidak tuh warnanya langsung keluar Berarti kalo kalian mau pake blush ini Kalian harus hati-hati pelan-pelan Biar warnanya langsung ngejreng Sumpah padahal tadi aku cuman kayak gini Terus aku apply langsung warnanya keluar banget Tadi yang di sebelah sini kan aku pake yang nomor 4016 Nah yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri Aku mau pake yang nomor 4013 Aku mau liat kalo di pipi tuh dia warnanya keliatan gak bedanya Ternyata yang shadenya lebih ke peach itu yang nomor 4013 Sumpahnya tadi ini tuh blushnya jadi kebanyakan gini Udah lah ya gapapa Dia tuh warnanya lebih soft dibandingin yang 4016 Tuh, beda banget kan? Yang ini tuh dia pink banget Udah gapapa, ntar juga aku pake bronze Tadi baterai kamera aku abis Jadi aku harus nunggu lagi sampe baterainya tuh penuh sekitar 2 jam Oh iya sekalian juga aku mau ngasih tau Kondisi concealer sama foundationnya tuh kayak gimana Kayak yang kalian bisa liat Udah agak mulai lebih berminyak dibandingin sebelumnya Terus di under eye-nya ini ada garis-garis Tapi ini dikit banget Oh di bagian pipi kayak gini Di bagian hidung aku Tapi kalo menurut aku sih Concealer sama foundationnya tuh lumayan banget Lanjut biar muka aku lebih berdimensi Aku mau pake Kimuse couple contour bronzer Ini packagingnya kayak gini Bagus banget Buat packagingnya ini tuh persis banget Sama yang blush on yang tadi Ini packaging blush on Dan ini packaging contour dan bronzernya Kalo dibuka dia ada 2 warna Kayak yang kalian bisa liat Ini warna contournya tuh dia cool tone Kayak biasa aku bakalan apply di bagian pipi Hidung, jawline, sama juga di jidat Ini warna contournya soft banget sih Next aku mau pake highlighter Ini dari Aikimuse Jadi dia tuh packagingnya kayak gini Ini tuh warnanya tuh elegan banget sih Kayak simple Terus ada warna goldnya gitu Kayak biasa aku bakalan pake highlighter ini Di tempat yang biasa aku highlight Yang paling terakhir Aku mau pake lip cream Disini aku ada satu set Kimuse Powerful matte pigment lip set Ini dia isinya ada 6 Ini aku pilih yang varian nomor 2 Sebenernya mereka juga ada jual yang satuan Kalo kalian mau beli ini yang satuan Ini juga ada kok kan Tinggal cek aja toko nya di Shopee Oh iya by the way Ntar aku bakalan bikin satu video Mengreview lip produknya Kimuse Jadi ntar aku bakalan review Terus aku bakalan tes ketahanannya Dan juga aku bakalan swatch Dari ke 6 warnanya ini Aku mau nyoba yang nomor 06 Ini warna neat juga Tapi agak gelap Kayak ini bagus nih So yeah this is the final look Sekarang aku mau ngasih tau produk apa aja sih yang aku rekomenin ke kalian Pertama kalian harus banget nyobain eyebrow produknya Aiki Muse Ini yang brow gelnya Karena pertama ini aku suka banget sama warnanya Ini aku pake yang black brown Yang kedua waktu di apply Dia tuh hasilnya tuh bukan yang kayak tebal banget Aneh gitu loh Ini enggak ya tuh Kalian bisa liat sendiri kan ini tuh lumayan bagus banget Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang suka alisnya tuh lebih terdefinisi Kedua kalian bisa banget nyobain salah satu eyeshadow palette-nya Karena menurut aku ini eyeshadow palette-nya lumayan banget loh Apalagi ini tuh dia warna matte-nya Kalian bisa liat sendiri kan ini warnanya keluar banget Buat penjelasan lebih detail tentang eyeshadow-nya Kimuse Nanti aku bakal bikin videonya terpisah Jadi disitu aku bakalan review tentang eyeshadow-nya Kimuse Ketiga kalian harus banget nyobain blush on-nya Kimuse Apalagi ini yang 4013 Yang warnanya tuh lebih kayak peach gitu Kalian harus banget nyobain Terakhir buat kalian yang pencinta lip cream Kalian harus banget nyobain ini Karena dia tuh hasilnya tuh creamy banget Dan dia tuh enggak bikin lengket gitu loh Dan varian warnanya tuh cantik-cantik banget Jadi kalau kalian mau liat produknya lebih detail Kalian bisa langsung aja klik link-nya di description box So yeah this is the final look Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampe akhir Kalo kalian suka video ini jangan lupa like Dan subscribe ke channel aku Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notification-nya Dan ntar kalo aku upload ada notifnya Dan kalian juga boleh banget share video ini Ke temen-temen, ke saudara kalian Ke orang tua kalian, ke siapapun itu Dan kalian juga boleh banget komen aja di bawah Video apa lagi yang bakalan aku bikin di next video So thank you for watching, bye!